Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hari Azhar Aziz akan menetapkan standar kinerja yang meningkatkan kemakmuran rakyat. Dia pastikan dirinya netral menjabat sebagai Ketua BPK dan siap untuk diperiksa majelis etik. Ketua BPK Hari Azhar Aziz dan Wakil BPK Sabto Amal Damandari resmi dilantik untuk masa jabatan 2014-2019 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung. Acara pengucapan sumpah diadiri langsung Presiden Joko Widodo, anggota BPK, pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan para Menteri Kabinet Kerja, serta para pejabat di lingkungan BPK dan Mahkamah Agung. Hari menyatakan komitmennya untuk menjalankan tiga agenda prioritas untuk BPK, diantaranya transparansi laporan dalam pengelolaan anggaran, tanggung jawab kinerja, dan membuat unit pengaduan masyarakat. Ia juga memastikan netralitasnya sebagai Ketua BPK untuk memeriksa siapapun pelaku usaha yang mengelola keuangan negara. Standarnya itu adalah, apapun standarnya, saya berharap bisa menghasilkan peningkatan indikator kesejahteraan raya. Indikator kesejahteraan raya itu apa? Yaitu kemiskinan semakin berkurang, pengangguran semakin berkurang, kesenjangan pendapatan semakin kecil, dan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index atau Quality of Life Index itu semakin meningkat. Sudah keluar, jadi tolong dicatat, saya tidak lagi anggota partai. Berapa kali Anda tanya itu, saya jawab, saya bukan anggota partai, Anda tidak mendengar saya. Jadi jangan lagi itu ditanya. Kalau saya disebut tidak independen, saya sudah buktikan, saya dokter Amerika. Berarti Bapak juga akan mengaudit bisa nyanti BPK? Saya akan periksa semuanya sesuai... Berarti nggak akan ada masalah, Pak? Saya akan periksa semuanya. Perusahaan bakri itu kalau mengelola keuangan negara, saya akan periksa. Kita sudah punya majelis etik, yang kita akan perkuat adalah majelis etik. Kalau saya, Pak Aksanul, Pak Rizal Jalil, itu kan mantan politisi semua kan. Berbuat yang kira-kira ada perilaku politisi, silakan Anda adukkan ke majelis etik. Dan kalau saya melanggar kode etik, silakan pecat.